15-16 kedudukan apakah dia akan memblok lagi ya ternyata dia di posisi blok lagi apakah akan melhasil nah luar biasa game Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di Hansa TV kembali ke dunia olahraga tentunya ke dunia sepatah krow Thailand ya Hai ada pertandingan yang menarik tahun 2013 Hai antara Raja Chaburi melawan BTU malah waktu itu Raja Buri ini diperbuat oleh Siti Pongkamcan yang waktu itu masih junior ya masih terlihat masih muda kali dia bersama dengan bidarnya juga bidar tim nasional sekarang Hai yang menarik di pertandingan kali ini dimana Regu dari BTU di set kedua memainkan permainan yang tak biasa pada saat kejar mengejar angka di set kedua ini dia melakukan sesuatu hal yang di luar kebiasaan para pemain di set pertama dia udah kalah kebetulan di peraturan tahun 2013 gimnya itu cuman sampai 15 tidak sampai 21 masih rally point tetapi tidak sampai gimnya 21 Hai apa yang menarik apa yang aneh apa yang yang sesuatu yang berbeda diseluruhkan oleh Regu dari BTU ini ketika bertemu dengan Siti Pongkancan yang mempunyai service atau tekong yang begitu sangat keras kita saksikan sama-sama Oke kedudukan 12.11 untuk BTU service Hai Smash yang bagus ya dari pemain yang merasa kuning-murung Hai hidup dan sekarang menjadi 12 sama oke Siti Pongkancan servis hai 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 sangat keras masih luar biasa Hai 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 Nah di sini kita lihat ribu yang berwarna hijau melakukan konsultasi apa yang akan dilakukan selanjutnya dari mana hai 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 Aha Hai Hai iz ninja it ya Hai Jet Sartang Hai Ohhh什么 Tenggok Hai tekong dari Khamjan ini jadi pemain yang berdua membagi lapangan menjadi kayak seperti datang jadinya dari belakang cuman yang menempatkan satu orang ngeblok yang langsung memblok Hai servis dari situ pengkampian ini Oke dia lakukan lagi apakah dia berhasil memblok servisnya nyangkut barangkali tekom ini membuat apa bingung dan ragu gitu dan kehilangan konsentrasi dan terganggu akhirnya dua kali servisnya nyangkut Hai dia protes ke Hakim garis apakah ini dimolehkan namun dimolehkan oleh masyid dan tetap dilanjutkan permainan permainan tetap dilanjutkan bola berpindah sekarang kedudukan yang ribu baju hijau unggul 14-13 semesta yang bagus tidak dapat dikembalikan oleh regu yang berwarna hijau terjadi juz 14 sama 14 sama kedudukan Hai Hai sama dua sepertinya hai 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 melakukan service lebih jauh hai 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 pisan keras Masuk Tidak dapat di blok dengan baik Oleh Regu Waju hijau Sekarang kedudukan 15-14 Keunggulan oleh Regu warna kuning Kombinasi merah Cerana merah Sepertinya Regu yang hijau Kembali lagi melakukan blok Terhadap servis yang dilakukan Siti Pong Kamcan ini Apakah dia akan berhasil Memblokirnya Ya Dia berhasil Menginimidasi Dia berhasil memprovokasi Dia berhasil Membuyarkan konsentrasi Daripada Siti Pong Sehingga servisnya Tidak melewati net Sekarang Terjadi Bus lagi 15 sama Servis akan dilakukan oleh Regu Bung warna hijau KServis yang dia akan melakukan Akan sukses Menbulan poin lagi Saksikan sama-sama Luar biasa Berputar Bola tidak dapat dikembalikan Spin Yang luar biasa Sepertinya tekong yang Baju hijau ini Tidak melakukan servis kuda Dia hanya melakukan servis biasa Dengan sistem Dengan gaya tampar Dengan kaki sila Dengan Punggung kaki 15-16 Kedudukan Apakah Dia akan memblok lagi Ternyata Ternyata Dia di posisi Blok lagi Apakah akan berhasil Nah luar biasa Game Game dengan kedudukan 15-17 Regu yang warna hijau Menang Dan terakhir Set terakhir Bagaimana dia Memblok Servis dari Siti Pong Kan itu Dan langsung Menjadi Game Akhirnya Set kedua Dimenangkan Regu yang warna hijau Dengan skor 17-15 Oke Kita lanjutkan Di Akhir Set ketiga Apakah Regu yang Warna hijau Masih Melakukan Strategi yang sama Kita lihat Apakah akan Sukses Dia di set ketiga ini Ada kedudukan Sementara 10-17 Untuk Keunggulan Regu yang Berwarna kuning Kombinasi merah Oke Servis Ya dibok lagi Ternyata gagal lagi Dia membuyarkan Konsentrasi Si tekong Sehingga Servisnya Nyangkut Oh masuk Ternyata Masuk Maaf Masuk Ternyata Melewati net Mula bertindak 7-11 Keunggulan Regu Yang berwarna kuning Ini Servis Servis yang keras Walaupun Dengan Servis Vasilah Tapi Ternyata Keras Kali Thailand Poin lagi 8-11 Terjadi Timeout Kita percepat Tunggu sedikit Hampir 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 Hala yang sama Keras Keras Main lagi 9-11 Mengejar 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 Ketinggal Dua angka Sekarang Artinya Di tahun 2013 Servis Dengan Kaki Silah Masih 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 Di Thailand Masih Ada Sekarang Sepertinya Di tahun 2021 Ini Tidak Ada Lagi Paling Paling Kalau Ada Di permainan Antar kampung Kali Ada Luar Biasa Dapat Mengejar Dudukan Menjadi 10-11 Sat Ambas Dapat Tep Tep selamat menikmati servis kembali si tipong kancen apakah di blokir lagi atau seperti apa kita lihat lagi apakah akan langsung di blok lagi ya sepertinya ya sangat keras dapat di blok memang cuma keluar bolanya koin bertambah untuk regu kuning ini menjadi 2 boras 10 oke tetap dengan strategi yang sama dia langsung blokir lagi sepertinya arah tekongnya itu sudah kebaca sehingga dia bloknya posisinya disitu terus nah dapat memang di blokir cuma keluar lagi karena pukulan tekongnya begitu keras sehingga berpoin lagi menjadi 13 10 kalau di set kedua kayaknya strategi dia berhasil di set ketiga ini memang dapat di blok cuma bloknya tidak rapi dan bolanya keluar nah 3 poin langsung diambil oleh regu nya si tipong kabcan yang berwarna kuning ini sehingga skor sekarang menjadi 14 10 match point satu lagi kita lihat sama-sama apakah petani ini akan dimenangkan oleh hari itu kuning kalau gak salah ya yang kuning itu bernama Ratsyaburi dan yang luar biasa hijau bernama Beville menentuan nah kita lihat tayangan ulang dimana pidernya yang naik yang nimes smash keras kalau gak salah yang bernama Tio Fadi kalau gak salah ya namanya akhirnya regu nya yang warna kuning regu dari si tipong kabcan memenangkan pertandingan set ketiga dengan 15 10 demikian tadi pertandingan yang terjadi di Thailand di Liga Thailand tahun 2013 Ratsyaburi melawan BTU dimenangkan oleh sepertinya Ratsyaburi kalau gak salah kita lihat lagi sayangan ulangnya ini aku dan Tuhan begini ya terlihat di luar kaca apakah pakai tulisan Thailand kalau tulisan Thailand kan kita gak bisa baca skor menjadi 21 15 15 15 10 masih tulisan Thailand kita cuman merabak-rabak aja merasa saja bahwa yang kuning adalah Ratsyaburi yang hijau adalah BTU mohon maaf ya ternyata pertandingan tadi dimenangkan oleh BTU jadi komentar lihatlah yang terbaju ini adalah BTU dan yang berbaju hijau adalah Ratsyaburi kebalik komentarnya ya karena dia bahasa Thailand kita gak bisa baca bahasa orang Thai jadi yang tadi yang lain Siti Pungkamcan mewakili BTU yang akan di situ di situ demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Siti Pungkamah